Seorang mahasiswa di Universitas Bandar Lampung menjadi korban pelurunya sars senjata api milik oknum anggota polisi. Korban mengalami luka tembak pada bagian punggung, sementara oknum polisi pemilik senjata menjalani pemeriksaan di Propampolda Lampung. Mahasiswa Universitas Bandar Lampung bernama Rahmat Herianto ini dilarikan ke rumah sakit karena terkena peluru pada bagian punggungnya. Peristiwa khas ini bermula saat Brigadir PJ yang sedang memeriksa senjatanya tidak menyadari. Masih ada peluru yang tertinggal dan meletus saat dikokang. Kelalaian Brigadir PJ ini sempat memancing emosi warga saat diamankan dalam pos pengamanan kampus sebelum akhirnya dievakuasi anggota Propamp. Tim Inavis Polresta Bandar Lampung yang melakukan identifikasi di lokasi kejadian menemukan satu selongsong peluru yang diduga kuat milik Brigadir PJ. Polisi menegaskan insiden ini terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Yang bersangkutan ada di dalam mobil, kan berkara-kara juga lihat di TKP. Di TKP kemudian meledak, meletus sehingga mengenai kaca, kaca pendalung di belakang diri, kayak di depan buat tidak salah, terus menyakar ke korban. Yang kebetulan jarak antara TKP dengan korban ini sekitar 50 cm. Dan mengenailah sakit yang proyek itu di badan yang korban. Sementara sekitar korban sudah diambil tinggalkan, kemudian kami sampaikan juga bahwa korban sudah dilakukan di dalam operasi seluruh biaya yang ditetapkan. Korban kini menjalani perawatan di rumah sakit Urib Sumo Harjo Bandar Lampung. Sementara Brigadir PJ menjalani pemeriksaan di Propampolda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, AI News melaporkan.